Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu abis, salam sedar dari CVS Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia minal aizin, walfa aizin, mohon maaf lahir dan batin selamat merayakan hari kemenangan hari lebaran yang ke-1445 bagi kaum Islam ya teman-teman terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata dan juga ya baik berlaku saya tau salah kata dan semua teman-teman ya kalau saya punya salah mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman atas pelayanan saya dan juga ada perkataan yang kurang enak dari saya mohon maaf sekali ya teman-teman seperti itu, terima kasih pokoknya ya sudah menyupport channel CVS Sodor terus menerus terima kasih banyak pokoknya ya teman-teman yang senantiasa menyimak dan juga ya sudah order, terima kasih banyak yang belum order, semoga rezeki kalian dilancarkan panjang umur sehat selalu oke, terima kasih seperti itu ya teman-teman nah di video kali ini teman-teman kita ada 2 rekomendasi unit senapan angin yang pertama yaitu adalah unit senapan angin bocah predator bumbara dan juga yang kedua ada unit senapan angin bocah predator yumeja ya teman-teman ini 2 rekomendasi unit senapan angin 2 predator ya teman-teman yang pokoknya ini ya larasnya hampir setara ya teman-teman nah ini 2 rekomendasi buat kalian semuanya yang pengen unit bumbara atau predator yumeja ini sangat-sangat rekomendasi sekali ya teman-teman mantep banget sebelum kita bahas tentang unitnya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya yang belum dapat giveaway tetap semangat komennya tenang saja hadianya masih lumayan banyak juga ya teman-teman seperti itu terima kasih langsung saja kita simak videonya satu persatu berikut ini oke teman-teman yang pertama kita ulas dulu ya teman-teman ini jarang sekali kita ulas ya ini yaitu adalah yunisena panangin bocah predator bumbara ya teman-teman nah ini bumbara badan usaha milik masjid Baitur Rohman tidak hanya ada di jenis predator di jenis FX pun juga ada yunisena panangin FX bumbara pun juga ada dan ini versi yang menggunakan predator alias yang banyak mayoritas semuanya pakai besi atau pakai dural atau pakai baja ya teman-teman nah ini dia yunisena panangin bocah predator bumbara ya teman-teman pokoknya beli yunisena bocah predator bumbara kalian juga sekaligus bisa sodako bisa ngamal di badan usaha milik masjid Baitur Rohman ini ya teman-teman kita sekaligus ikut membantu buat ya pembangunan masjid yang ada di desa kami ya teman-teman kita ya ini dia menjalin ya kerjasama dengan CVS Odor nah ini menerbitkan ada yunisena panangin bocah predator bumbara ya teman-teman oke untuk predator bumbara ini teman-teman larasnya ini setara dengan laras yumeja ya teman-teman nah ini untuk larasnya dia menggunakan laras banyak dari bahan baja pakai od 13 alur 12 panjangnya 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman untuk larasnya laras spesial dari bumbara sendiri panjang laras kurang lebih 60 cm untuk peluru yang cocok ini pakenya peluru hercules beratnya yang 13,6 grain jadi ini cocok sekali buat big game buat small game pun juga sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman buat small game juga oke buat big game pun juga sangat oke sekali apalagi tambahan pelurunya pakai peluru hercules yang beratnya 13,6 grain wah daya robekannya juga sangat-sangat besar sekali jadi buat berburu big game ini sangat cocok sekali ya teman-teman usahakan kenakan area fatalnya kalau hanya kena area kaki bagian buntutnya itu sia-sia kalian kalau ini pasti akan lari ya teman-teman kalau kena area fatal area intimnya pasti akan tumbang juga ya teman-teman mantep seperti itu ya teman-teman untuk perawatan larasnya seperti biasa kalau sudah cocoknya pakai hercules ya pakai hercules terus jangan digunakan-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman kalau sudah cocoknya hercules pakai hercules terus jangan digunakan-ganti pakai peluru samyang atau yang lain nah nanti alur kalian bisa rusak dan mengakibatkan hal ngaca ya teman-teman seperti itu oke mantep perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman kalau semburannya banyak banget berarti begas-begas peluru yang di dalam itu sangat kotor sekali minimal seminggu sekali ya teman-teman dan senapan kalau sering dipakai itu malah silnya yang ada di dalam itu lebih awet teman-teman kalau kalian simpan sampai berbulan-bulan wah biasanya sil yang ada di dalam biasanya sudah sering terjadi robek soalnya angin yang ada di dalam sini itu ya angin lumayan panas ya teman-teman dan kalau tidak sering dipakai nanti dia mengendap di dalam kurang ngembang untuk parvalopnya juga sulit ngembangnya jadi mengakibatkan kebotoran jadi lebih baik kalian gunakan senapanmu minimal seminggu sekali ya teman-teman seperti itu oke itu untuk perawatan larasnya oke untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya sudah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI untuk tabungnya ini banyak dari dural ya teman-teman tapi untuk tabungnya ini tabung besar tabung bocap tabung 500 cc untuk OD nya ini OD 60 kalau diukur dari luar ini OD nya pakai OD 60 ya teman-teman nah ini tabungnya bisa masukkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau setelan paling irit ya teman-teman paling irit itu bisa ya buat jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman buat jarak jauh ya memang harus ditambahkan lagi untuk segi powernya ya teman-teman seperti itu oke nah itu untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc oke mantap sekali ya teman-teman untuk perawatan tabungnya kalau kalian habis menembak ya teman-teman itu minimal disisakan angin lebih amannya itu di 1500 PSI ya teman-teman minim-minimnya lagi ada di 1000 PSI tapi lebih amannya biar lebih awet lagi ya teman-teman biar kalian mengisi anginnya juga tidak terlalu repot disisakan ada di 1500 PSI ya teman-teman seperti itu oke itu untuk perata tabungnya dan pada waktu mengisi angin juga di amannya saja di 2700 2800 PSI ya teman-teman biar silik ada di dalam sini biar lebih awet kalau kelebihan muatan dia akan terjadi ya robekan kecil nah itu mengibatkan kebocoran ya teman-teman jadi diisi di amannya saja 2700 2800 PSI nah untuk melihat tekanan angin tersebut selang isinya sampai berapa nah itu ada manometernya di sebelah sini ya teman-teman manometer ada di sebelah kiri sini nah untuk pengisian anginnya dia sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya nah ini ada di sebelah kanan untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler nah untuk manometer ada di sebelah kiri di antara semua chamber dan juga sambungan tabungnya oke mantap seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya teman-teman untuk chambernya ini menggunakan chamber monolight dari bandural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman bedanya dengan Yumeja ini dari segi chambernya teman-teman chambernya agak lebih tebal dari Yumeja ya teman-teman makanya harganya agak berbeda ini yang predator bumbara soalnya chambernya lebih tebal yang unit senapan ini bocah predator bumbara ini ya teman-teman untuk bandnya ini dari bandural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih menggunakan daleman baja oke mantap seperti itu ya teman-teman nah untuk tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever udah ada juga cancel kokang cancel kokang ini bisa di kanan dan juga bisa di kiri ya teman-teman nah ini cancel kokang bisa diletakkan di kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri untuk triggernya udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga kalau dorong ke depan dia otomatis kunci kalau ke belakang dia normal lagi oke mantap seperti itu ya teman-teman untuk predator bumbara ini popornya dia belum menggunakan popor lipat masih menggunakan popor GTR bisa maju dan mundur juga setelan powernya ada di belakang sini kalau pengen powernya agak keras lagi diputar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit lagi diputar saja ke sebelah kiri oke mantap seperti itu ya teman-teman untuk hand gripnya dia menggunakan hand grip ori karet seperti ini pegangan bawahnya pun juga ada ditambahkan dengan ada rail bipod di bawah sini pun juga ada ya teman-teman nah ini jadi untuk pemasangan bipod langsung bisa dipasang di sebelah sini oke mantap seperti itu ya teman-teman oke untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya saja ini harganya cukup 4.100.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru-peluru tes magazin per dam sama STKS ya teman-teman nah dan juga tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku wah masih free ongkir juga ya teman-teman kalau beli paket full set ini cukup menjadi 4.800.000 rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru satu kaleng yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah tadi ya teman-teman Papua NTT sama Maluku wah masih ada promo free ongkirnya ya teman-teman pokoknya manfaatkan promo free ongkir ini sebaik mungkin soalnya entah kita tidak tahu berakhirnya sampai kapan ya teman-teman mumpung masih ada waktu ada dapat gratis ongkir buruan ya teman-teman langsung saja di check out untuk stok bumbara ini juga masih lumayan banyak sekaligus kalian membantu bumbara ini ya teman-teman seperti itu itu dia sedikit sepek dan juga harga dari unit senapan angin bocah predator bumbara ini mantep itu dia untuk harga dan juga speknya terima kasih kita lanjut ke unit yang selanjutnya oke teman-teman stok selanjutnya ya ini unit selanjutnya yang sangat kita rekomendasi juga buat kalian pecinta unit senapan angin bocah predator nah ini semi CNC yang lumayan oke juga kualitasnya yaitu adalah unit senapan angin bocah predator yu meja teman-teman nah ini predator yu meja menggunakan laras yu meja tentunya ya teman-teman dia menggunakan laras yu meja panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50 60 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman bedanya dengan predator bumbara tadi ya memang setara untuk larasnya ya teman-teman yang membedakan dari segi chambernya chambernya memang agak lebih tebal untuk kualitasnya dari yang predator bumbara ya teman-teman makanya harganya agak beda kalau untuk larasnya ini 11-12 ya teman-teman hampir sama dengan yu meja mantep banget untuk larasnya ini menggunakan laras yu meja pakai od 13 alur 12 kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman jadi buat big game juga sangat oke sekali buat small game pun juga sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman ini panjang laras kurang lebih 60 cm dan sudah dilindungi dengan serobongnya juga serobong pakai serobong od 20 mantep sekali ya teman-teman untuk perawatan laras ya seperti tadi ya teman-teman kalau sudah cocoknya hercules pakai hercules terus jangan diganti-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman kalau diganti nanti ya alur kalian bisa rusak kalau cocok tidak apa-apa kalau tidak cocok itu teman-teman dia bisa mengakibatkan ngaca dan juga alurnya menjadi rusak seperti itu ya teman-teman nah itu untuk perawatan larasnya nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya juga sudah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI menggunakan tabung Venom import dari China ya teman-teman mantep sekali untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc banyak juga dari dural ya teman-teman nah untuk perawatan tabung seperti tadi ya teman-teman pada waktu habis menembak minimal disisakan di 1500 PSI lebih amannya ya teman-teman minim-minimnya lagi ada di 1000 PSI tapi lebih amannya ya teman-teman sekali lagi lebih amannya ada di 1500 PSI ya soalnya kalau nanti kalian sampai 0 nah kalian isinya agak repot ya teman-teman kalau ada kebocoran pasti anginnya juga akan habis biasanya sering ya teman-teman kalau kita kirim barang ya kita udah antisipasi angin disisakan di 1500 dari sini sampai sana ada yang bocor mohon maaf sekali memang kita tidak tahu di perjalanan itu bagaimana terendap terkena panas terlalu lama ya teman-teman nah ada kotoran-kotoran yang masuk nah itu kita tidak tahu dan mengikibatkan kebocoran tapi tanah saja kita akan pandu dari sini kita tanggung jawab juga ya teman-teman tidak seenaknya kita tinggalkan kita blokir nomornya itu tidak pernah tahu di CVS ya teman-teman pokoknya kita layanin semaksimal mungkin ya teman-teman seperti itu mohon maaf kalau masih ada yang kurang puas pelayanannya mohon maaf sekali ya seperti itu oke untuk chambernya teman-teman untuk chambernya ini menggunakan chamber monolight dari bandurel seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya juga masih menggunakan daleman baja ya teman-teman nah ini dalemannya masih menggunakan daleman baja juga manometernya ada di chamber ya teman-teman nah ini manometernya ada di chamber nah ini letaknya chamber di sebelah kiri kalau pengisian anginnya ya teman-teman ini ada di sebelah kanan dia sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya untuk tarikannya dia sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot pun juga bisa oke untuk triggernya ini juga mini trigger match sudah ada safety trigger yang juga dorong ke kanan ya teman-teman dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi mantep seperti itu ya teman-teman untuk popornya ini menggunakan popor lipat ya teman-teman agak agak dipaksa sedikit di ya di ketok ke bawah ya teman-teman dan bisa maju dan mundur juga ini popornya menggunakan popor lipat untuk setelan power juga ada di dalam sini kalian muternya harus pakai kunci L ya teman-teman nah ini setelan power ada di dalam sini ini powernya juga sangat-sangat oke sekali ya teman-teman kalau kalian lihat video sebelum ini ada video tes akurasi sama video tes FPS-nya pun juga ada ya mantep seperti itu oke itu dia sedikit sepek dari unisna panengin bocah breator yumaece ini yang membedakan dengan bumbara tadi ya teman-teman nah itu chambernya memang agak lebih tebal yang bumbara kalau dari segi laras 11-12 dengan bumbara ya teman-teman mantep seperti itu oke untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unit-nya aja ini harganya cukup 3.900.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas talisan dan gantung peluru-peluru tes magajin perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku kalau beli paket full set ini cukup menjadi 4.600.000 rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru satu kalinya yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya mantep seperti itu itu dia sedikit sepek dan juga harga dari Unisona Panengin Boca Predator UYC ini oke sekian terima kasih oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimpan video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terima kasih minal izin walfa izin mohon maaf layar dan batin selamat merayakan hari lebaran yang ke-1445 ini ya teman-teman terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu ya teman-teman pokoknya yang pengen order langsung saja WA di admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya pembayaran bisa CODPR di tempat bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman untuk 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku untuk pengen COD bisa oke ya teman-teman jadi kalau pengen order untuk 3 wilayah tadi Papua, NTT, sama Maluku memang harus ditekankan ada DP minimal 300 ribu ya teman-teman bisa CODPR di tempat memang harus di DP terlebih dahulu oke seperti itu terima kasih saatnya kita kiri dulu saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam cedor dari CVS Odor tokoh senapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat senapan yang ingin ingat CVS Odor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati